Buntut perselingkuhan Sanas Mama Ami terserang sakit saraf. Buntut perselingkuhan Sanas Mama Ami. Kandita dikabarkan tengah alami sakit yang serius yaitu terserang penyakit saraf. Mama Ami disebut orang yang paling terguncang dengan buntut perselingkuhan anak bungsunya Sanas Sadika. Lantaran suami Sanas Riki Ismail alias JJ dikabarkan membawa dua buah hatinya pulang ke rumah mamanya. Hal yang digadang-gadang menjadi penyebab Mama Ami menderita sakit saraf. Kabar ini diunggah akun Youtube Make Struth TV yang diberi judul Mama Ami Terserang Sakit Saraf. Raffi Ahmad dan Nagita menangis pilu. Lantas benarkah kabar tersebut? Setelah ditelusuri lebih lanjut dalam video tersebut, sang narator memang menjelaskan bahwa Mama Ami tengah mengidap penyakit saraf. Mentalnya mendadak terganggu lantaran ke pulangan si kembar anak Sanas ke rumah orang tua JJ Kovinda. Sejak ke pulangan si kembar, Mama Ami disebut setiap harinya bisa merendung dengan tatapan kosong. Karena itu kepergian mereka berdua dari rumah Andara sempat membuat sok pernah membuat Mama Ami pingsan tidak sadarkan diri. Seperti itulah yang diunggap oleh narator faktanya. Mama Ami terlihat sehat dan bugar. Dirinya bahkan disibukkan dengan aktivitasnya di lapangan tenis milik sang puah hati Raffi Ahmad. Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kabar soal Mama Ami terserang sakit saraf, Raffi Ahmad dan Nagita menangis pilu adalah berita tidak benar alias hoax. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!